Intro Halo teman-teman, balik lagi di channel ini Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Geek Game dengan konflik terbaik ya Oke, kalian yang baru datang di channel ini Jangan lupa subscribe, link, komen, dan share to it ya Agar berapa jauh video ini menyebar ruas filmnya kita Oke, untuk tutorialnya kalian bisa simak video ini setelah video berikut ini ya Intro Oke, sebelum ke tutorialnya Kita review terlebih dahulu dari aplikasi Geek Game Nikita P2.0 Dengan konflik Magic 5 Pro ini ya Oke, kalian yang baru datang di channel ini Jangan lupa subscribe, link, komen, dan share juga ya Oke, dan ini untuk hasil dari konfliknya Sangatlah bagus ya Detailnya juga bagus Ketangkap juga jernih juga ya Untuk hasil dari Geek Game Nikita P2.0 Dengan konflik Magic 5 Pro ini Oke, dan kita ke objek yang berbeda Dan kita langsung aja jepret Untuk hasilnya seperti ini Oke, bagus banget ya Untuk hasil dari Geek Game-nya Kalian bisa download untuk link downloadnya Ada di deskripsi ya Dan untuk cara pemasangan Kalian bisa simak video ini sampai selesai ya Oke, kita ke objek yang berbeda ya Seperti ini Dan kita langsung aja jepret Untuk pemerosesannya sangatlah cepat ya Untuk aplikasi Geek Game Nikita P2.0 Dengan konflik Magic 5 Pro ini Dan kita aktifkan AWB-nya Oke, kita langsung aja Pilih objeknya Dan kita langsung jepret Untuk hasilnya seperti ini Oke, nice banget ya Untuk hasil dari aplikasi Geek Game Di GTA P2.0 dengan config Magic 5 Pro ini Oke, kita ke mode video ya Dan disini untuk mode video 4K 60fps Oke, seperti ini ya Untuk tampilannya Dan kita coba ke 4K 60fps Dan di DP saya ini Untuk 4K 60fps Seperti ini ya Oke, kita langsung aja Eksekusi untuk hasil Dari rekaman videonya Oh, karena disini terjadi masalah Berarti tidak support untuk 4K 60fps Kalian bisa turunkan aja Untuk resolusi videonya Ke Full HD ya Atau 1080p Full HD 60fps itu masih bisa ya Dan kalau 4K 60fps Kalau di HP saya Ini tidak bisa Tidak bisa direkam Oke, kita langsung aja Ke objek yang berbeda Seperti ini ya Dan disini Di mode video Untuk AWB-nya Non-aktif ya Dan kita langsung aja Jepret Oke, nice Untuk hasilnya Seperti ini ya Oke, bagus juga ya Cerai juga Journey juga Untuk hasil dari Geek Game Nikita V2.0 Dengan Config Magic 5 Pro ini Dan kita aktifkan Maksudnya kita aktifkan Untuk AWB-nya Oke, kita langsung eksekusi Dan untuk hasilnya Seperti ini Oke, bagus juga ya Dan tadi AWB non-aktif Dan sekarang AWB aktif Oke, kita langsung ke mode video Kita coba Full HD 60fps ya Kalau tadi 4K 60fps Itu terjadi masalah Dan ini Lancar banget ya Di Full HD 60fps Atau 1080p ini Oke, disini Tanpa Tambahan gimbal Atau tanpa Tambahan alat ya Dan disini Natural Untuk hasil dari video Dari Geek Game ini Oke, kita sambil jalan Oke, seperti ini ya 1080p atau Full HD 60fps Untuk hasilnya Untuk hasilnya Seperti ini Kita sambil jalan Oke, disini Masih Lumayan stabil ya Untuk hasil dari Geek Game Nikita V2.0 Dengan Config Magic 5 Pro ini Dan inilah Untuk hasilnya Oke, seperti ini ya Untuk hasilnya Kalau HP kalian Sudah support stabilizer Pasti bagus ya Pakai Geek Game ini Oke, untuk hasilnya Seperti ini Oke, lumayan Bagus juga ya Untuk hasil dari Geek Game Nikita V2.0 Dengan Config Magic 5 Pro ini Dan untuk hasil Fotonya Seperti ini Oke, nice Oke, bagus Juga ya Untuk hasil Dari foto Geek Game Geek Game Nikita V2.0 Dengan Magic 5 Pro Meskipun Kita langsung Berlawanan Dengan Sinar Matahari ya Masih tetap Untuk hasil Dari Geek Game Bagus juga ya Oke, seperti ini Untuk hasil Dari Geek Game Hasil dari Geek Game Nikita V2.0 Dengan Config Magic 5 Pro Ini Oke, disini Untuk hasilnya Seperti ini Di mode Video Eh, di mode Photo Oke, bagus Tuga ya Untuk hasil Dari Geek Game Ini Oke, jadi Keunggulan Dari aplikasi Geek Game MBS 8.1 Dengan Config terbaik Ini Kalian bisa Download Untuk link download Dari deskripsi Dan untuk Pengunggulannya Disini Sangatlah Bagus ya Untuk Memaksimalkan Foto Dari KPM Kalian Bisa Lebih bagus Lagi Dan untuk Tutorialnya Kalian bisa Simak Video ini Sampai Selesai Kita Langsung Ke Tutorialnya Oke Kalian bisa Klik link Yang ada Di deskripsi Untuk Download Geek Game Nanti Tampilannya Akan Seperti ini Kalian Scroll Ke bawah Cari Geek Game Nikita P2.0 Atau Geek Game Terbaru Ya Ini Belum Update Disini Tulisannya Geek Game Terbaru Lalu Klik Kalau Muncul Putih Kalian Klik Lagi Kembali Lalu Klik Disini Sampai Tulisan Berwarna Red Dan Kalian Bisa Langsung Download Geek Game Nikita 2.0 Ini Oke Setelah Itu Kalian Install Setelah Install Kita Buka Aplikasi Geek Game Untuk Pemasangan Config Dan Untuk Perizinan Seperti Biasa Kalian Ijinkan Semua Ya Ini Kita Ijinkan Lalu Kita Pergi Ke Pengaturan Yang Gambar Gear Ini Lalu Scroll Ke Bawah Cari File Konfigurasi Yang Paling Bawah Lalu Pilih Simpan Yang Ini Klik Simpan Atau Kalian Bisa Diberi Nama Bebas Tersalah Kalian Oke Kalau Setelah Itu Kita Buka File Manager Atau Pengelola File Berkas Atau Apa Usahakan Download Dulu Config Ya Oke Setelah Itu Kita Pindahkan File Config Yang Ini Config nya Ke File Geekam Kita Pindahkan Cari File Geekam Oke Yang Ini Kita Cari Oke Yang Ini Dan Kita Buka Lalu Config 7 Yang Ini Lalu Kita Tempel Oke Dan Itu Untuk Cara Memindahkan Config Dan Yang Ini Kalian Bisa Hapus Yang Kita Tadi Buat Oke Kita Langsung Buka Aplikasi Geekam nya Lalu Ketuk Dua Kali Di Bagian Samping Shutter Yang Ini Lalu Pilih Config Ya Pilih Config Sesuai Kemampuan Kamera Kalian Oke Disini Ada EUV Ada Auto Ada Jepek Kalau Yang Ini Saya Gunakan Adalah EUV Oke Terima Kasih Untuk Semuanya Yang Sudah Menonton Like Comment Dan Subscribe Juga Fan Dota Sampai Sampai Dota Sampai Tun Sampai Sampai Sampai